Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Armada Gunung Harta untuk modnya seperti biasa dari Mas Angga Sabutra dan Pak Farid Madyawan ini varian yang sel dan teman-teman jadi ini menggunakan sasis Mercedes-Benz ya 1626 ya di sini untuk liverynya ini dari Mas Naufal ya untuk statusnya adalah free limit group jadi teman-teman bisa mendapatkan livery ini di grup pembeliannya ya dan disini untuk outbustiga plusnya ini yang varian HDD ya jadi ini varian yang ya seperti bus bus zaman dulu ya HD gitu tetapi di sini menggunakan lampu c3 dan untuk spionnya di sini saya menggunakan spion biasa ya spion apa ini pacul atau apa ini pokoknya yang biasanya buat SD gitu ya dan untuk speknya ini saya menggunakan varian full variasi gitu terlihat ada talang air lalu ada bagian strap terlihat terus ada hidrolik itu saya full variasi kan ya jadi ada yang polosan dan ada juga yang full variasi dan disini untuk selendangnya menggunakan selendang model generasi yang ketiga ya atau selendang keprek terlihat sangat keren banget di sini dan tentunya sudah dilengkapi dengan toilet ya di bagian belakang ini karena untuk spek parwis itu saya hanya menggunakan yang HDD double gs ya jadi buat spek parwisata gitu dan langsung aja kita akan review di bagian atas itu ada tulisan set bus tiga plus HDD ya tapi belum ada tulisannya SG atau single gs dan dibawahnya lagi ada bintang 4 rayu Mekasari Masari deng lalu ini ada semacam stiker gitu ya mistikers semacam pembatas gitu lalu di sini ada running tag yang tertuliskan livery by novel dan dibawahnya ada gunung harta lalu disini untuk custom lampunya masih standarnya belum di custom kayak biasanya gitu tapi lebih bagian gini ya temen-temen jadi lebih polos gitu ya dan disini hanya ada terdapat satu strobo ya di bagian dalam ya ini bagian bawah saja dan kita lanjut ke bagian samping kiri ya kita eh bagian kanan aja karena untuk bagian kiri kurang enak untuk posisinya ya untuk bagian kiri disini ada tulisan gunung harta sama di bagian kaca tengah itu ada OH1626 air suspension lalu di bagian stripping atau livery ini ada semacam vektor bus gitu ya belakangnya vektor bus ini ada logo dari mercedes-benz dan di bagian belakang ada logo fasilitas dan juga persona Indonesia Oke kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada logo dari gunung harta lalu ada tulisan gunung harta PT gunung harta dan ada nomornya tapi untuk petenya kalau nggak sana gunung harta solution gitu ya masalah tapi disini tulisannya hanya ada petik gunung harta gitu ya dan setelah ini kita akan bergeser ke bagian interiornya ya jadi untuk interiornya nanti seperti apa kita cek bersama-sama Oke untuk interiornya seperti ini ya teman-teman ini seperti yang biasanya ini saya menggunakan itu ya karbonnya bukan yang wood-wood panel gitu tapi enggak kalah keren dan disini saya menggunakan interior yang terang jadi lebih keren ya biar bersih gitu ya untuk busnya dan mungkin cukup sekian video video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf agar kata-kata saya berisip dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati